Pemirsa jelang penetapan calon gubernur DKI Jakarta, tiga pasangan bakal calon ternyata masih belum melengkapi perlengkapan administrasi. KPUD pun memberikan tengkat waktu hingga tiga hari ke depan agar ketiga paslon melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap. KPUD KJK menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi Cagup dan Cawagup Jakarta dihadiri perwakilan dari tiga pasangan calon. Ketua KPUD Wahyu Dinata mengatakan, hingga saat ini ketiga pasangan bakal calon gubernur masih belum melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Di antaranya, surat keterangan tidak sedang dinyatakan Pahidit, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, surat tidak memiliki tunggakan pajak, pas foto, serta legalisir validasi akademik. Wahyu menambahkan, pihaknya akan memberikan tengkat waktu selama tiga hari ke depan atau hingga hari Senin, 9 September 2024 mendatang untuk kelengkapan berkas administrasi tersebut. Kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada dan status untuk ketiga bakal pasangan calon tadi sudah disampaikan Pak Dodi ya. Misalnya, surat keterangan tidak sedang pahiditnya masih kurang, terus ada tanda terima laporan kekayaannya juga masih belum disetorkan, terus surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak juga belum ada, pas foto masih warna-warnanya beda-beda, dan penggunaan barang akademik yang belum bisa dibuktikan dengan ijazah terakhirnya. Seperti diketahui, KPU telah melaksanakan tahapan pendaftaran pilkada pada 27 hingga 29 Agustus lalu. Sementara itu, untuk penetapan pasangan calon akan dilakukan 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan pada 23 September 2024. Dari Jakarta, Ramarhanu, NTV melaporkan.